Intro Mas Ali ini ada yang menarik nih dari apa Di channel youtube kita ada yang bertanya ini Dari namanya Abdi Desa Tapi siapa namanya Kalau seperti yang disampaikan bahwa menghindari kerumunan Kenapa petinya gak boleh dibuka Terus dibungkus rapi langsung dimasukkan Mungkin Mas Ali bisa memberikan pencerahan ini Ini apakah memang karena standar protokol kesehatan Yang tanda petik sebenarnya itu agak berlebihan atau bagaimana Ada peti khusus kemudian ketika datang juga gak boleh dibuka Bahkan kemarin sempat ada juga kejadian dibuka Ternyata petinya kosong segala macam Tapi kita gak akan bahas yang itu Lebih pada dibawa dengan peti Kemudian tidak boleh dibuka Sementara mungkin beberapa dari kita yang Muslim itu kan merasa perlu juga memastikan Tentang bagaimana pengkhafanannya Bagaimana pensuciannya dan sebagainya Gimana ini Mas Ali Menanggapi pertanyaan yang disampaikan Dari YouTube kita Silahkan Mas Jadi yang pertama Sejak awal pandemi COVID-19 ini Memang overloading Dalam pengemasan untuk penyampaian ke publik Seakan-akan COVID-19 ini Sesuatu hadir Langsung membuat kita terancam meninggal dunia Sehingga psikologi masyarakat Hampir seluruh dunia Khususnya di Indonesia Menghadapinya panik sindrom Galau dan takut Dan seakan-akan begitu Terkena COVID-19 Dia mempunyai dirinya Akan mati Itu yang pertama Pak Yang kedua Kita juga menyaksikan bahwa Belum ada penjelasan secara resmi dari pemerintah Terkait dengan protokoler pemakaman COVID-19 Yang begitu ketatnya Terkait dengan aspek Tandatanya peneluaran dan penyebaran COVID-19 Soal peti Saya kira ini juga Menjadi sebuah pertanyaan Bagi semua orang Khususnya Seperti dikatakan Pak Kojo tadi Sebagai seorang muslim Kita harus memastikan Pengkavanannya Dan sebagainya Dan sebagainya Oleh karena itu Peti yang sangat Rapi Dan Mohon maaf nih Mewah Begitu Pak Kojo ya Akhirnya Ada yang punya pandangan Jangan-jangan Ini ada sesuatu Di balik ini semua Sesuatu inilah yang Seringkali juga Menjadi isu Soal vaksin Soal peti Soal masker Soal helicester Dan sebagainya Oleh karena itu Terkait dengan Protokoler pemakaman Jenasih COVID-19 Ini Supaya rakyat ini Tidak kebingungan Supaya rakyat juga Tidak memfonis Bahwa Yang meninggal Karena COVID itu Ada Semacam Sanksi sosial Tidak bisa Didekati yang lain Saya kira Pemerintah Perlu menjelaskan Secara detail Kepada masyarakat Saya pernah mendengarkan Direktur Ikhman Institute Profesor Dokter Amin Subantrio PSD Terkait dengan Jenasih COVID-19 ini Beliau dosen saya Di FAUI Jadi saya kira Itu perlu dijelaskan Tapi resmi oleh Pemerintah Supaya apa Supaya Tidak ada Mohon maaf Pak Kocok ya Ini juga tadi Mau tak sampaikan Kepada masyarakat Tak kala Kemudian Kondisi ini Tidak dijelaskan Pemerintah Siapapun hari ini Yang difonis Positif COVID-19 Dia Dalam hatinya Sudah merasakan Saya Punya Kemungkinan besar Meninggal dunia Ini Sangat Menekan Respon kekembaran tubuh Oleh karena itu Saya ingin menjelaskan Yang kedua Terkait dengan Bagaimana Kalau kita Kena gejala Flu Like Sindrom Pak Kocok Ini penting Sekali Flu Like Sindrom Itu COVID-19 Ini kan Saudara mudanya SARS Pertama Pak Yang kemarin Mau jadi pandemi Tidak jadi pandemi Ini adiknya Ini adiknya Yang waktu Bu Siti Fadila itu ya Ya Itu yang Gak jadi pandemi Itu Ini adiknya Bedanya Cuma satu Kalau SARS itu Tidak punya Virus itu kan Bentuknya begini Ada Semacam Kayak Bapak Korek Begitu Ujungnya Di COVID-19 Ini Ada semacam Mahkota Atau Kron Atau Itu yang Dijadikan Menempel Di Sel kita Nah Bedanya dengan SARS itu Dengan adanya Kron ini Virus COVID-19 Memang Lebih mudah Menyebar Dibandingkan SARS Begitu ya Kalau kita Kena Virus COVID-19 Tahap awalnya Flu Like Sindrom Flu Like Sindrom Flu Like Sindrom Itu Batuk Panas Pilek Sakit Menelan Itu Respon Normal Tubuh Kita Menghadapi Adanya Virus Yang masuk Kedalam Tubuh Kita Oleh Karena Itu Setelah Kita Kena Flu Like Sindrom Ada Panas Ada Batuk Ada Pilek Ada Sakit Menelan Ada Ngerges Kita Tidak Boleh Memponis Diri Kita Terkena COVID-19 Kenapa Tidak Boleh Supaya Hati Kita Tetap Tenang Damai Dan Tentram Itu Bisa Mendokrak Respon Kebunan Tubuh Yang Kedua Cukup Istirahat Pak Makan Yang Banyak Minum Vitamin C Berjemur Di Matahari Minimal 15 Menit Jam 10 Sampai Jam 12 Kalau Ada Panas Minum Obat Panas Kalau Ada Batuk Bilek Minum Obat Batuk Bilek Yang Murah Kita Bantu 3-4 Hari Dan Kalau 3-4 Hari Kemudian Belum Menurun Kejala Pro-like Sindrome Ini Kita Konsultasikan Ke dokter Setempat Bisa Langsung Bisa Lewat WA Atau Telepon Pasti Dokter Memberikan Advise Dan Pengobatan Kemudian Dijalankan Dengan Istirahat Dan Minum Vitamin C Isi Yang Bagus Kita Lihat Dua Hari Kalau Dua Hari Belum Ada Perubahan Konfirmasi Ke dokter Lagi Kita Lakukan Konfirmasi Diagnosis Ini Yang Kadang-kadang Juga Salah Kaprah Di terminal Kita Disuap Positif Langsung Diisolasi Nah Ini Salah Kaprah Karena Disuap Positif Belum Tentu Dia sakit Belum Tentu Terinfeksi Dia baru Terpapar Kalau Terinfeksi Sudah masuk Di paru-paru Kalau Masih Di hidung Masih Terpapar Belum Tentu Infeksi Oh Iya 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 Ketika Disuap Itu Sebenarnya Hanya Memastikan Bahwa Ada virus Ada virus Di hidung Iya Betul Tidak Harus Dirawat Diobati Kalau Kalau Dia Tidak Sakit Cukup Cuci Hidung Dengan Air Garam Satu Persen Oleh Karena Itu Tak Kala Dokter Melakukan Konfirmasi Diagnosis Melalui PCR Misalkan Positif Tak Kala Tidak Ada Gejala Yang Berat Pak Kocok Tidak Ada Sese Nafas Jauh Lebih Baik Dirawat Di rumah Isolasi Mandiri Karena Hari Ini Psikologi Masyarakat Begitu Dengar Masuk Rumah Sakit Di media Sosial Gambar Gambar Yang Menakutkan Itu Akan Menekan Respon Kebentuk Kita Membuat Kita Panik Jadi Kalau Sudah Divonis Positif COVID Pun Sepanjang Tidak Ada Gejala Yang Berat Sesak Nafas Dan Sebagainya Lebih Baik Dirawat Di rumah Insyaallah Kalau hati Kita Tenang Gizi Bagus Istirahat Vitamin C Diminum Menjemurkan Jemur Di tengah Matahari Kemudian Dikasih dokter Obat Antivirus Kita Konsumsi Dalam Waktu 14 Hari Insyaallah Sembuh Sendiri Artinya Tidak Tidak Perlu Juga Disiapkan Ruangan Isolasi Di Desa Oh desa Punya Ruangan Khusus Isolasi Kalau Yang ini Dimasukkan Ke ruang Isolasi Itu Dan seterusnya Tidak harus Seperti itu Sebenarnya Seharusnya Tidak Harus Seperti itu Cukup Di rumah Sendiri Cukup Di rumah Sendiri Di kamar Sendiri Di isolasi Di rumah Karena Begini Pak Kocok Virus Covid-19 Ini 7-14 Hari Sudah Timbul Kegebaran Tubuh Secara Hormonal Jadi Begitu Virus Masuk Ada Respon Kegebaran Non Spesifik Namanya Yaitu Makropak Memakan Virus Gampangnya Begitu Pak Yang dimakan Makropak Ini Kemudian Ngirim Sinyal Ketubuh Kita Mengundang Limposi T Sel Darah Putih Kalau Bahasa Awam Sel Darah Putih Ini Yang T Langsung Memakan Sehingga Timur Panas Demam Itu Karena Ada Sel Yang Dimakan Kemudian Sel B Membuat Respon Ketubuhan Humoral Seperti Yang Diharapkan Melalui Vaksinasi Pak Pak Sukodok Jadi Tidak Perlu Panik Cukup Menjaga Ketahanan Tubuh Insyaallah Virus ini Akan Sembuh Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Begitu Pak Pak